Sejarah Hamid Al-Ghadri, kakek kandung Nadiem Makarim. Sebagian masyarakat ada yang belum bisa membedakan antara sosok bernama Hamid Al-Ghadri dengan sosok bernama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri alias Sultan Hamid II. Keduanya sama-sama keturunan Arab. Hamid Al-Ghadri lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Beliau adalah seorang pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang berperanan dalam perundingan Linggarjati, perundingan Renville, konferensi Meja Bundar. Selain itu, Hamid Al-Ghadri merupakan salah satu anggota parlemen pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia. Pada tahun 1942, Hamid Al-Ghadri menikahi Zena binti Hussein Al-Atas yang saat itu berusia 18 tahun. Zena adalah Putri Hussein Al-Atas, Ketua PAI, Persatuan Arab Indonesia. Dari pernikahan Hamid Al-Ghadri dengan Zena Al-Atas, lahirlah empat putra-putri, yaitu Atika, Mahir, Adila, dan Sadik. Anak pertama, Atika Al-Ghadri, kelak menikah dengan Nono Anwar Makarim pada tahun 1970 yang menghasilkan dua putra-putri, yaitu Raya dan Nadim. Jadi, Hamid Al-Ghadri adalah kakek kandung Nadim Makarim yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dari jalur ayahnya, leluhur Hamid Al-Ghadri berasal dari Handra Maut di Jazira Arab. Sedangkan ibunya mempunyai garis keturunan dari Malabar, India. Hamid Al-Ghadri menempuh pendidikan formal sekolah dasar ELS, sekolah menengah mulo, dan AMS. Pada tahun 1936, Hamid Al-Ghadri melanjutkan pendidikan ke Reh Hogeschool, pendidikan tinggi hukum di Batavia. Menurut catatan sejarah, Hamid Al-Ghadri merupakan keturunan Arab pertama yang menempuh pendidikan di universitas. Pasca persetujuan Renfield ditandatangani pada bulan Januari 1948, Hamid Al-Ghadri bersama Mr. Ali Budiarjo mendirikan gerakan plebisit RI untuk menggagalkan pembentukan negara Pasundan yang digagas Belanda. Akibatnya, Hamid Al-Ghadri dijebloskan ke penjara Irogunan di Yogyakarta. Oleh pemerintah Indonesia, Hamid Al-Ghadri dianugerahi Satya Lencana pada tahun 1978 dan diakui sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Beliau meninggal pada tanggal 25 Januari 1998 dan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Selamat menikmati.